Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius 8 ayat 5-17 Ketika Yesus masuk ke Kapernaum datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita Yesus berkata kepadanya Aku akan datang menyembuhkannya Tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi maka ia pergi Dan kepada seorang lagi datang maka ia datang Ataupun kepada hambaku Kerjakanlah ini maka ia mengerjakannya Setelah Yesus mendengar hal itu heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel Aku berkata kepadamu Seperti yang kau percaya Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya Setibanya di rumah Petrus Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam Maka dipegangnya tangan perempuan itu Lalu nyaplah demamnya Ia pun bangunlah dan melayani dia Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari Perwira dalam Injil hari ini tidak hanya memiliki iman yang besar Dia juga memiliki kerendahan hati Kerendahan hatinya tidaklah berpura-pura atau dibuat-buat Karena keadaannya terlalu berat baginya untuk berpura-pura rendah hati Apalagi Yesus telah setuju untuk menyembuhkan hambanya Kerendahan hatinya juga bukan hasil dari harga diri yang rendah Karena ada keyakinan yang luar biasa dalam hubungannya dengan Yesus Dia adalah kerendahan hati yang lahir dari iman Yang memahami siapakah Yesus itu Hal ini adalah kerendahan hati yang gereja undang untuk kita bagikan Setiap kali kita mendekati Tuhan kita selama komun di dalam Misa Tuhan, Engkau terlalu agung untuk datang kepadaku Tetapi terima kasih telah datang karena aku akan tidak ada tanpamu Saudara-saudari Pertimbangkanlah apa yang diperlukan untuk membuat Yesus takjub Kita memiliki jawabannya yakni iman Iman pada pribadinya Iman pada kuasanya Iman pada rencananya bagi hidup kita Suatu hari Yesus menegur Petrus Ketika Tuhan kita menggenggam tangannya untuk menyelamatkan dia karena dia tenggelam Kamu kurang percaya Mengapa kamu ragu Pentingnya pertanyaan mungkin lebih baik dilihat jika dinyatakan secara berbeda Apa yang ada dalam diri saya Yang membuat Anda tidak mempercayai saya Jawabannya adalah tidak ada Setiap kekurangan ada pada kita Dan hal ini harus diselesaikan dengan tulus dalam doa Terutama dengan merenungkan kebenaran utama iman Inkarnasi, sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus Sakramen terutama baptisan, pengakuan dosa, dan ekaristi Jika Yesus kagum dengan iman kita Kita dapat dengan tepat menyimpulkan bahwa dia terluka oleh kurangnya iman dan kepercayaan kita kepadanya Saudara-saudari Komentar Kristus agak mirip dengan apa yang kita doakan dalam doa Bapak kami Ampunilah kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Disini kita berkata Biarlah pengampunan saya terhadap orang lain menjadi standar yang dengannya saya diampuni Dengan berbicara kepada perwira dengan kata-kata ini Yesus mengungkapkan Bahwa tingkat iman kita adalah standar yang dengannya kita memiliki apa yang kita minta dari Allah Dalam doa suruh agung pertama Misa kita berdoa Engkau tahu betapa tegunya kami percaya padamu Dan membaktikan diri kami untukmu Ini menghibur sekaligus mengkhawatirkan Menghibur karena Kristus mengetahui tingkat iman kita yang tepat Dia mengetahui ketulusan hati kita Kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepadanya Mengkhawatirkan Karena kita juga tahu Bahwa iman kita tidak selalu sekuat yang seharusnya Karena itu Kita ingin mengulangi apa yang pernah dikatakan seseorang kepada Yesus Seperti perwira dan orang-orang suci yang agung Semoga kita memusatkan pandangan kita pada Tuhan Yesus dengan iman Kita imani bahwa apa yang Yesus minta dari kita selalu untuk yang terbaik Bunda yang maha murni Jadikanlah hati kita hanya untuk Yesus Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ayah Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakkan Sabtamu angka Resatku Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita